Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Saya ingin memberikan penegasan di awal video ini bahwa Episode ini kita akan menggunakan pendekatan logika filsafat Jadi biasakan diri dan adaptasi dengan pendekatan ini Kita mulai dari sebuah pertanyaan yang sangat sederhana Apa kesalahan orang-orang Yahudi yang banyak dilakukan oleh orang-orang Indonesia? Jawabannya adalah Apple to Heaven Jadi Apple to Heaven itu maksudnya apa? Jadi maksudnya gini baraya, ada kehendak pribadi, ada kesimpulan pribadi, ada pernyataan pribadi Tetapi itu dianggap sebagai pernyataan atau kehendak Tuhan Jadi sama seperti halnya orang-orang Yahudi ketika dia mengklaim sebuah tanah Mereka menyatakan bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan Ini adalah anugerah Tuhan hanya untuk kami eksklusif Dan tidak boleh ada orang lain dan tidak boleh ada bangsa lain Tanpa persetujuan kami yang boleh tinggal di sini Nah pernyataan ini dicantumkan juga dalam kitab suci mereka Dicantumkan dalam berbagai fatwa-fatwa mereka dan sebagainya Nah inilah salah satu yang disebut sebagai Apple to Heaven Jadi pendapat pribadi, pendapat diri atau kelompok Tetapi dianggap bahwa ini adalah pendapat Tuhan Atau menganggap bahwa diri ini mengetahui sepenuhnya tentang kehendak Tuhan Begitulah kurang lebih Dan ini tentu saja membuat orang-orang Yahudi itu Sepanjang sejarah berperang terus-terusan Untuk tanah yang dijanjikan itu Seringkali mereka terusir, seringkali mereka dibantai Seringkali mereka tercerai berai, terdiaspora Hanya untuk mempertahankan tanah yang dimaksud itu Bahkan sistem teologi mereka pada perkembangan selanjutnya Benar-benar terikat pada sistem tanah yang dijanjikan Tuhan itu Nah ini sekali lagi ya Dalam logika filsafat ini dianggap sebagai Apple to Heaven Nah, apakah orang Indonesia mengikuti yang seperti ini? Ternyata sering iya Karena ini adalah salah satu cacat logika yang paling melegenda Paling kuno Dan salah satu cacat logika yang paling merusak sepanjang sejarah Jadi bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Indonesia Tetapi di seluruh dunia memang seperti itu Ada orang-orang yang memang berpikiran seperti ini Jadi kalau yang di Indonesia apa? Di Indonesia itu baraya ingat nggak? Ada misalkan tokoh Seorang tokoh Seorang tokoh itu kemudian dianggap melakukan penistaan agama Kemudian tak lama kemudian dia mengklarifikasi dan dia minta maaf atas pernyataan itu Kemudian ada tokoh agama yang lain yang mengatakan bahwa Boleh minta maaf sama kami Sama kami dimaafkan Tetapi kalau mau benar-benar masalah selesai Maka minta maaf saja sama Tuhan Nggak kan seperti itu Jadi Kalau misalkan minta maaf sama Tuhan Sudah dikasih maaf Ya baru kita selesai di situ Jadi orang yang dimaksud itu Menyatakan bahwa maaf dan tidak dirinya itu Ternyata bersesuaian dengan maaf atau tidaknya Tuhan Untuk orang itu Siapa yang tahu kan nggak ada yang tahu sebenarnya Tetapi dia mengklaim yang seperti itu gitu Atau pernyataan-pernyataan yang lebih positif dan sangat sederhana Misalkan begini Kemarin lalu itu Ada seorang guru Yang komplain sama saya Marah sama saya Ngajak debat sama saya Pak Guru Gembul Sejak murid-murid saya Nonton video-video Pak Guru Gembul Mereka menjadi pesimis Mereka menjadi takut terhadap perubahan iklim Mereka takut terhadap populasi manusia yang menjadi semakin over Dan seterusnya Dan seterusnya Kenapa Pak Guru terus-terusan menyuarakan wacana seperti ini Apa tujuannya Apa faedahnya Murid-murid saya jadi ketakutan Bukankah kita adalah orang-orang yang beragama Sehingga walaupun kita percaya ada overpopulasi Kita tahu misalkan bahwa bumi itu makin polusi dan sebagainya Tapi kan kita harus punya iman Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan ini terjadi pada kita Nah pernyataan itulah yang Apple to Heaven Bagaimana dia bisa tahu dan meyakinkan kepada orang lain Bahwa Tuhan berkehendak sesuai dengan apa yang dia inginkan Yaitu walaupun overpopulasi Walaupun krisis air di masa depan Walaupun atmosfer rusak dan sebagainya Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan ini akan menyiksa kita selamanya Kan kita juga tidak pernah tahu Tetapi itulah yang Apple to Heaven itu Nah sekali lagi seperti yang saya katakan tadi Bahwa Apple to Heaven itu adalah salah satu cacat logika Yang paling merusak sepanjang sejarah Karena perang terjadi di mana-mana Dan banyak di antara perang itu Yang mengatasnamakan Tuhan Padahal kehendak pribadinya Ada juga yang misalkan melakukan Kebijakan-kebijakan politik yang sangat menyengsarakan rakyat Atas nama Tuhan Padahal bukan dan sebagainya Nah makanya Barai harus mulai berpikir secara logis Dan mulai memahami berbagai cacat logika Yang digunakan oleh orang-orang tertentu Untuk bisa mengibuli orang yang lain gitu Salah satunya adalah yang barusan itu Tetapi tentu saja bukan hanya itu Di episode ini kita akan jelaskan beberapa hal Cacat logika yang lain yang benar-benar merusak Itu yang pertama itu adalah yang Apple to Heaven Kemudian yang kedua Adalah cacat logika Epesmen Epesmen itu apa? Nah ini juga adalah salah satu cacat logika yang paling merusak Saya sebenarnya bingung bagaimana cara menjelaskan cacat logika Logikal fallacy dan sebagainya kepada orang-orang Karena sejak saya ngomong sedikit-sedikit tentang cacat logika Banyak juga orang yang mengkritik saya menggunakan Wah guru gembul cacat logika dan sebagainya gitu ya Kok jadi ngikutin gitu Bahkan kemarin juga ada yang ya sudah lah Tapi ingin saya jelaskan Seperti ini kurang lebih Apacement itu adalah gini Barai ya Pembiaran Jadi misal begini sederhananya gini ya Dulu Adolf Hitler Itu merobek-robek perjanjian Versailles Seperti yang dijelaskan di episode terdahulu Apa yang terjadi? Inggris-Perancis diam saja Adolf Hitler kemudian membangun tentara yang sangat-sangat besar Armada yang sangat-sangat kuat Inggris-Perancis diam-diam saja Setelah Hitler benar-benar tidak bisa dihentikan Barulah mereka bereaksi Dan tentu saja Harga yang dikeluarkan untuk bisa menebus kesalahan itu Adalah sekitar 55-65 juta manusia yang meninggal dunia Perang dunia kedua terjadi gara-gara Hitler ingin balas dendam terhadap orang-orang Eropa Ingin memberikan tanah yang lebih luas terhadap orang-orang Jerman Ingin melakukan pembersihan etnis terhadap orang-orang non-Jerman Non-area Dan ketika semua itu sedang diupayakan dalam sebuah proses yang panjang Tidak ada satupun yang mau menghentikannya Kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang mencoba untuk melakukan pembiaran Jadi kenapa seperti itu? Ya biarinlah Kamu gak usah lah debat sama cewek Pasti kalah Kamu mah gini-gini Ya udah biarin aja dia kasih duit Dia mah aja udah kayak gitu Nah itu epesmen itu seperti itu Jadi ketika ketemu sama orang lain yang berbahaya Ya biarkan aja lah Kita mah gak mungkin bisa berdebat Dengan yang seperti itu Biarkan kita gak pernah menang Dan akhirnya apa? Ini saya katakan sekali lagi Ini adalah salah satu cacat logika yang benar-benar merusak dalam sejarah Seperti yang tadi itu Hitler Atau misalkan dalam konteks di Indonesia Baraya tau kan Anak-anak di Indonesia Anak-anak muda di Indonesia Sekarang itu makin krisis moral Banyak diantara mereka yang melakukan pembegalan Banyak diantara mereka yang melakukan tindak kriminal Di Yogyakarta misalkan ada istilah yang namanya klitih Apa maksudnya mereka itu? Ya kenapa bisa muncul orang-orang makhluk-makhluk yang seperti itu? Karena masyarakat membiarkan Coba baraya tengok langsung ke tetangga baraya masing-masing Jadi karakteristik masyarakat Indonesia itu adalah karakteristik yang seringkali melakukan pembiaran terhadap kejahatan Jadi ada preman satu Malak 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 Sebenarnya kalau mau digebukin rame-rame sama warga Sudah selesai masalahnya Tetapi tidak Cuma diomongin dari belakang Sudah lah gak usah bikin ribut sama dia mau Kasih aja duitnya Cuma 2 ribu ini Kasih 2 ribu 2 ribu 2 ribu Padahal ya si preman itu cuma satu Tapi akhirnya apa? Ketika si preman itu sudah punya cukup modal Akhirnya dia ngerekrut orang yang lain Akhirnya menjadi semakin besar Semakin besar Semakin besar Sampai tidak bisa diselesaikan Sampai tidak bisa ditangani oleh warga Dan akhirnya apa? Lapor sama polisi pun percuma Karena benar-benar sudah tidak bisa ditangani Akhirnya apa? Polisi dan pemerintah terpaksa memberikan kepada mereka anugerah Yaitu ormas Banyak diantara Ormas-ormas di Indonesia Pada dasarnya adalah preman yang dilegalkan oleh pemerintah Karena sudah terlalu besar Karena apa? Karena sewaktu mereka kecil didiamkan Dibiarkan sama kita Nah proses pembiaran itulah yang pada akhirnya menghancurkan Makanya episode ini kita akan fokuskan pada Bagaimana cacat logika itu ternyata bisa menghancurkan Peradaban sebuah bangsa Dan di episode ini Saya sebenarnya ingin mengajak beraya Untuk menjadi lebih aplikatif gitu Lebih fokus terarah pada Tindakan dan perbuatan gitu Pada sikap-sikap kita gitu Kan banyak diantara kita yang memang sudah tahu Bahwa kita bermasalah Sudah tahu bahwa kita punya mental yang salah Tetapi malah Ya hanya sekedar wacana saja Jadi ayo kita laksanakan Jadi misalkan Yang tadi saya sebutkan Cacat logika yang pertama yang sangat berbahaya itu adalah Apple to heaven Ya ayo kita singkirkan Jadi jangan lagi ada orang-orang yang Aduh kodarullah Barusan saya terlambat gara-gara macet gitu Ya kalau misalkan macet apa Ya nggak usah kodarullah juga gitu Jangan hanya gara-gara kita cari alasan Lalu kita menganggap bahwa Alasan keterlambatan kita itu adalah Kehendak dari Tuhan gitu Jangan seperti itu juga Atau yang barusan itu Pembiaran gitu Epesmen gitu Jadi ketika ada orang yang melakukan begini dan begitu Ya sudah lah Anggap aja Yang penting mah kita nggak usah terganggu lagi sama orang-orang yang kayak gitu Jangan seperti itu Jangan pernah melakukan pembiaran terhadap kejahatan Karena kejahatan pada akhirnya menjadi lebih besar lagi Oke gitu ya Kemudian apa Cacat logika berikutnya yang bener-bener merusak dalam sejarah Yaitu Blame casting Apa maksudnya Itu semacam Mengkambing hitamkan pihak lain Atas kesalahan yang kita perbuat sendiri Atau kelemahan atau kekalahan yang menimpak kita gitu Jadi saya ketemu sama tukang gorengan Ngeluh terus ya setiap hari Aduh Sampai kapan nasib saya kayak gini terus ya Anak-anak pengen jajan Susah Ini saya sebagai bapak asas sedih Kalau anak-anak pengen jajan Tapi nggak ada duit gitu Istri ngeluh terus Kontrakan masih nunggak Gini gitu Aduh gimana ya itu si tukang gorengan itu Kemudian dia Terus ada temannya yang ngomong sama dia Ya soka tuh kemudian cari kesempatan yang lain Cari kerjaan yang lain Mungkin aja ada yang Ya boro-boro nyari kerjaan lain Atau pemerintah kita tuh gagal Untuk bisa membangun lapangan pekerjaan untuk rakyatnya Pemerintah kita tuh gagal Untuk bisa melindungi buruh Saya juga dulu buruh di PHK kayak gini Nah jadi kesalahan-kesalahan Kelemahan-kelemahan Dan kekalahan-kekalahan yang menimpa diri kita itu Ternyata itu diarahkan kesalahannya kepada pihak lain Mencari kambing hitam gitu Walaupun katakanlah bahwa pemerintah itu benar Ketika mereka gagal untuk menyelenggarakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya Katakanlah benar Tetapi itu tetap tidak bisa kita jadikan sebagai alasan Atas tertutupnya kesalahan-kesalahan kita gitu Kan gak seperti itu gitu Jadi ya cari kerja aja Dan ini Si upaya untuk mencari kambing hitam itu Ini juga mengemuka di kalangan orang-orang yang kalah gitu Jadi Kenapa sih bangsa Indonesia itu bisa terpuruk seperti ini Oh aslinya kita itu maju Tetapi gara-gara konspirasi elite global Maka kita sekarang terpuruk Gara-gara konspirasi dari Yahudi Maka kita umat Islam itu tidak bisa bergerak maju ke depan Gara-gara ada konspirasi dari Amerika Serikat Yang tidak pernah ingin Indonesia menjadi maju Dan menyaingi mereka Maka kita sekarang benar-benar dibodohin terus-terusan Nah seperti itu Jadi katakanlah sekali lagi ya Katakanlah bahwa mungkin saja benar Amerika Serikat Memang bikin konspirasi untuk membodohkan kita Tapi sekali lagi itu tidak pernah menjadi alasan Untuk menutupi kesalahan kita Sama seperti misalkan Ada seseorang yang melakukan perselingkuhan Kemudian kenapa kamu melakukan seperti itu Ya karena disini digoda sama setan Ya betapapun setan menggoda Tapi itu kan bukan jadi alasan gitu Nah ini menjadi salah satu yang sangat merusak Ini cacat logika yang sangat merusak Bagi sebuah bangsa Karena apa? Bangsa itu akan terlena untuk terus-terusan cari alasan Dan berhenti untuk berjuang Nah ketika orang terus-terusan bermalas-malasan Dan berusaha untuk cari-cari alasan Begini dan begitu Maka bangsa itu menjadi tidak maju Dan akhirnya apa? Kesenjangan ekonomi akan terus-terusan terjadi di sana Penjajahan intelektual akan terjadi Terus-terusan di sana dan sebagainya Maka jangan pernah cari alasan Jangan pernah cari kambing hitam Itu adalah salah satu cacat logika yang paling merusak Yang pernah ada dalam sejarah Dan Baraya tahu yang keempat Cacat logika yang berikutnya Itu adalah political correctness Atau politic correctness gitu Jadi kebenaran politik Jadi sebenarnya istilah ini itu adalah istilah yang benar-benar menyindir gitu Jadi kebenaran politik itu maksudnya gini Sebuah tindakan, sebuah perilaku, sebuah sikap Itu bisa menjadi benar dari sebelumnya salah Hanya gara-gara ganti istilah, ganti nama gitu Ini yang dulu menghasilkan banyak polemik Karena ada sepotongan video saya itu yang viral Pada waktu itu ketika saya mengatakan bahwa Nabung di bank syariah itu seringkali lebih haram Daripada nabung di bank konvensional Salah satu argumentasi saya itu adalah bahwa Nabung di bank syariah itu ribanya sama Tetapi justru mengklaim bahwa itu adalah syariah gitu Jadi sama-sama riba tapi ngakunya syariah Jadi dosa riba dan dosa ngaku-ngaku syariah gitu Kenapa seperti itu? Karena apa? Karena namanya doang yang diganti gitu Nah inilah yang kebenaran politik itu begini gitu Jadi namanya diganti Perbuatan yang salah tiba-tiba berubah menjadi benar gitu Atau sebaliknya perbuatan yang benar tiba-tiba menjadi salah Hanya gara-gara namanya diganti gitu Nama riba diganti jadi bagi hasil Prakteknya sama, pumutannya sama Bahkan presentasinya lebih besar dan sebagainya Tapi hanya namanya diganti jadi nama Arab gitu Akhirnya itu menjadi sah, menjadi boleh Nah ini yang bermasalah itu seperti ini gitu Baraya ngecek kemana-mana ke tukang bank yang ngerti Ya baraya akan tahu bahwa sebenarnya prakteknya sama Yang membedakan itu apa? Akadnya diganti, namanya diganti gitu Ya udah seperti itu saja gitu Nah inilah cacat logika yang sangat-sangat merusak Karena apa? Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar Hanya gara-gara namanya diubah Sederhana sekali, tapi itu banyak terjadi di Indonesia gitu Jadi misalkan apa lagi ya Perzinahan Ganti aja namanya jadi nikah siri Kan gitu ya Atau nikah kontrak gitu Ya akhirnya selesai gitu ya Kemudian yang tadi itu Preman, itu kan sebenarnya kejahatan Terugor organisir pula Langsung aja namanya ganti Jadi ormas, legalisir sedikit Jadi ormas namanya ganti gitu Dan akhirnya apa? Jadi boleh bertualang dan melakukan tindakan-tindakan kriminal Dan tindakan-tindakan pemerasaan kepada orang lain Itu jadi boleh Karena sudah jadi ormas Sudah jadi legal Namanya diganti doang, jadi legal gitu Nah ini cacat logika yang akhirnya merusak Dan akhirnya apa? Di mana-mana terjadi yang seperti itu Atau misalkan dalam skala yang besar Rusia atau Korea Utara gitu Korea Utara ngakunya kan republik demokratik Rakyat Korea gitu Yang dia itu adalah monarki sekaligus komunis Sekaligus macem-macem yang aneh-aneh gitu Yang dispotik tentu saja Tapi ngakunya demokratik Ya ganti aja namanya jadi seperti itu Dan akhirnya mereka menjadi negara yang paling demokrasi gitu Rusia menjuluki Ukraina sebagai nazi gitu Ya kenapa? Ya tinggal bulak-balik aja Makanya namanya kebenaran politik Jadi kebenaran politik itu sebenarnya adalah salah gitu Jadi apapun yang dikatakan politik sebagai sesuatu yang benar Maka itu nyatanya adalah salah gitu Makanya itu logikal falasinya Itu disebutnya sebagai kebenaran politik Atau political correctness gitu Saya ngajak kepada Baraya untuk berpikir secara lebih terbuka Berpikir secara lebih independen gitu Dalam arti Ayo kita belajar sama-sama untuk berpikir Jangan-jangan kita selama ini cacat logika gitu Jangan-jangan kita selama ini berlogika Dengan berpikir dengan cara yang keliru Dan kita mempertahankannya Sebenarnya sangat mudah Belajar logika itu Belajar filsafat itu sebenarnya sangat mudah Yang sulit itu adalah menjauhkan tendensi Dari kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil Dan itu terkait dengan apa? Terkait dengan emosi Terkait dengan ego dan amarah Jadi semoga kita bisa belajar menjadi lebih baik lagi Dan semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum Wr. Wb